Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anakku sekalian kita bertemu kembali dalam pelajaran bulubul marom Sekarang hadis nomor 198 Dalam bulubul marom hadis nomor 998 Dalam kitab bulubul marom Kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting Yang boleh jadi juga menarik untuk kita sekalian bahas Melanjutkan dari yang kita pelajari minggu yang lalu Bahwa Rasulullah SAW sudah mengarahkan kita kaum muslimin Dalam menepaki kehidupan Salah satu tahapan hidup yang paling penting adalah Menikah Maka Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita Dalam hadis yang sebelumnya Untuk mencari calon istri yang pengasih Al-Walud Al-Wadud dan Al-Walud Sekarang kita akan melihat bagaimana biasanya Orang mencari dan membuat kriteria Tentang wanita yang diharapkan bisa memenuhi Sesuai harapan awal ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis sebelumnya Yang dimaksud adalah Bagaimana memirih dan mencari calon istri Itu barangkali hal yang penting Yang pertama kita harus Pahami Ada pemahaman bahwa jodoh itu dikandit tangan Tuhan Jodoh disediakan Itu tidak salah Bahkan banyak hadis mengatakan 5.000 tahun sebelum dunia diciptakan Takdir buat setiap orang sudah ditulis Termasuk reji, jodoh dan sebagainya Tapi tidak berarti kita menunggu Tidak berarti kita fatalis Dalam pengertian Terserah kepada sang takdir Memang Allah telah menyiapkan jodoh Bagi setiap orang Dalam ayat yang sering kita baca Wamin ayatihi anholakolakum min anfusikum ajwaja Jodoh sudah disediakan Tapi tidak berarti kita diam begitu saja Bahkan digamarkan bahwa Rasulullah SAW Menganjurkan untuk kita mencari jodoh Kita mencari apa yang telah harus siapkan itu Memang jodoh sudah ada Tapi kita harus cari Kalau tidak kita cari boleh jadi Kita akan tidak ketemu Kecuali takdir Allah SWT Tapi ada wilayah kita Bahwasannya jodoh disediakan buat semua makhluk Itu adalah takdir makhuri Wilayah Allah SWT Kita tidak akan ikut cabur Kepada wilayah Allah Tapi bagaimana kita bisa fokus Dalam pengertian penuh tanggung jawab Di wilayah kita Yaitu wilayah mencari jodoh yang tepat Untuk tujuan yang sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW Jadi ini sangat penting jodoh Bukan untuk ditunggu Tapi harus dicari Memang sudah ada Tapi harus ada proses pencarian Walaupun pada akhirnya Seperti yang digamarkan Orang akan bertemu dengan jodohnya Tapi dalam artian Tidak berarti tanpa proses mencari Dan mencari itu pun sudah bagian daripada ibadah Kepada Allah SWT Selama ada dalam rambu-rambu Yang ditentukan oleh Rasulullah SAW Memang benar Bahwa segala sesuatu sudah Disediakan Allah Tapi proses pencarian itu menjadi wilayah kita Wilayah makhluk yang harus berupaya Untuk mendekati dan mencari Apa yang telah Allah sediakan itu Marilah kita baca hadisnya Nomor 198 Wa'an Abi Hurayrota Radiyallahu Anhu Hadis dari Abu Hurayro Semoga Allah meridoi kepadanya Ani Nabi SAW Dari Nabi SAW Kola beliau bersabda Tun kahul maratu liarba'in Dinekahinya seorang perempuan Karena empat perkara Lima liha karena hartanya Walihasabiha karena turunannya Walijamaliha karena kecantikannya Walidiniha karena agamanya Fadfar Biza diddin Kata Rasulullah Carilah Sebagai Standar utama Yang harus Dijadikan Pokok Dalam pencarian Dan memilih Calon istri adalah Biza diddin Istri yang Beragama Taribat jadaka Maka engkau akan ringan Tanganmu Walaupun kata-kata Taribat jadaka Beragam Terjemahnya Ada yang mengatakan Ketika engkau Tidak memilih Yang seperti Allah Dan Rasulnya Tunjukkan Engkau akan susah Mengatakan Taribat jadaka Masalah seperti itu Nanti ada Tafsilnya Kemudian Taribat jadaka Yang mengatakan Ringan Dalam pengertian Ketika memilih Seperti yang dipilihkan Rasul Dengan cara Mencari yang Agamanya baik Maka engkau akan ringan Itu pentafsiran Tentang Taribat jadaka Dan penerjemahan Yang berbeda Tapi intinya sama Ketika mengikuti Akan selamat Dan ringan Kalau tidak mengikuti Ini akan berat Mutafakun alaihi Diriwatkan oleh Bukhari dan muslim Ma'a bakiyati Sawati Beserta tujuh Ulama lain Yang sesisa dari tujuh Yang dimaksud adalah Hadis ini Diriwatkan oleh ketujuh Orang Yang termasuk Dalam as-sama'ah Dini sebut Mutafak alaihi Sebagai yang pokok Tapi imam ahmad Juga meriwayatkan Imam abidaw Juga meriwayatkan Anasai Meriwayatkan Ibn Majah Meriwayatkan hadis ini Jadi hadis ini Sangat kuat Dalam pengertian Bahwa Rowi-rowinya Sangat kuat Kemudian Yang menerangkan Hadisnya juga Sangat banyak Al-makna ijmali Malik kita Makna secara ringkasnya Linasi Nabi SAW Nabi SAW Nabi mengumpulkan Dari sekian Banyak kriteria Yang biasanya Dijadikan Pertimbangan Untuk mencari Calon istri Adalah Dalam hal ini sebut Ada Empat Bi'arba'in Al-mal Harta Wal-hasbu Keterunan Wal-jamal Kecantikan Wad-din Dan Agama Jadi di dalam hal ini disebutkan oleh Rasulullah Dikumpulkan Yang biasa menjadi pertimbangan Kriteria Dalam mencari jodoh Mencari istri adalah Empat perkara Yang Rasulullah sebutkan Dan tidak melarangnya Tapi Rasulullah nanti Menyimpulkan Apa yang mesti Dilakukan Kemudian beliau Nabi SAW Arsada Memberikan Tuntunan Likhtiari Dati din Untuk mendahulukan Menomor Satukan Memilih Agama Wad-dari Ka'nal Malak Kot Yadko Karena Harta Seringkali Yadko Menjadikan orang Lupa diri Melewati batas Kamakola Fi Kamakfi Kolita Alak Sebagaimana Dalam Firman Allah Ta'ala Innal Insana Layatgo Aro'ah Hustagna Surat Al-aklak Sesungguhnya Manusia Layatgo Melampaui batas Mabuk dengan Kekayaannya Kemudian Beliau Menyampaikan Aro'ahu Istagna Merasa merasa Cukup Jadi biasanya Orang berharta Kadang-kadang Tinggi hati Jangan dijadikan Sebagai patokan Untuk memilih Istri Orang yang Kaya Walaupun Tidak Walaupun tidak dilarang Tapi Kenyataannya Itu tidak Menjamin Akan memberi Kebahagiaan Karena Seringkali Harta itu Justru Membuat orang Tinggi hati Dan Mabuk dunia Begitu juga Hasab Hasab Dalam pengertian Nasab Turunan Juga Menjadikan orang Tinggi hati Berada Merasa Di tingkat tinggi Sehingga Melecehkan Dan meredahkan Yang lain Kamakola Ta'ala Hakian Ankufari Makata Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala Bersabda Menceritakan Kondisi Kafir Kafir Makah Mereka Mengatakan Orang-orang Kafir Orang-orang Musrik Aku tidak Melihat Engkau Dan Pengikut-pengikut Engkau Kecuali Hanyalah Orang-orang Yang ada Di bawah Kami Jadi Tidak Pantas Kami Menganggap Engkau Sebagai pemimpin Menganggap Engkau Sebagai Utusan Allah Yang harus Diturut Kenapa Karena Kami Lebih tinggi Posisi Daripada Engkau Orang Biasa-biasa Saja Bahkan Pengikut-pengikut Orang-orang Rendah Kami Orang-orang Di tingkat Yang lebih Tinggi Dari kalian Itu Menunjukkan Bahwa Kadang-kadang Keturunan Itu justru Memabukan Tidak Menjamin Akan Menyampaikan Kepada Kebaikan Wa'ana Jamala Dan Kecantikan Kod yu'adi Lama Yuradi Begitu juga Kecantikan Biasanya Menyampaikan Kepada Kepada Hal-hal Yang Memberatkan Kamasoha Fikis Sotil Ladi Masa Mutabakhat Iron Muktabaron Ketika Ada orang Yang berjalan Dengan Dibuat-buat Mudoh Haroten Dengan Menampakkan Penampilan Yang indah Penampilan Yang hebat Mufahirul Ibasih Diperbagus Bajunya Diperbagus Penampilannya Fahusi Fawihi Sesungguhnya Dia sedang Menyembunyikan Kekotoran dirinya Menyembunyikan Keaslian dirinya Jadi Orang-orang Yang cantik Kadang-kadang Bersembunyi Dalam Percantikannya Orang Yang memakai Pakaian indah Menyembunyikan Pribadinya Dalam Keindahan Pakaian Kemudian Orang-orang Yang Bermegah-megah Sebetulnya Sedang Menyembunyikan Sesuatu Itu sebabnya Yang tiga Disebutkan Itu Jangan Menjadi Pilihan Pertama Walaupun Rasulullah Menyampaikan Bahwa itu Adalah Manusiawi Bahkan Bahkan Punya istri Cantik itu Akan Lebih Berat Tantangannya Kenapa Lantaran Istri Yang cantik Tentu Banyak Orang Orang-orang Lain Yang Yang Berniat Dan Bermaksud Melamarnya Begitu Sesuatu Sesuatu Yang Faktual Terbukti Dan Dikenah Diketahui Semua Orang Itu Mana Ijmaliknya Jadi Wanita Dinikahi Karena Empat Pertama Karena Banyaknya Harta Tapi Itu Kadang-kadang Menjuat Orang Tinggi Hati Wali Sahab Hasabiha Juga Sama Kata Rasulullah Bisa Menjadi Bagian Pilihan Tapi Itu Tidak Jadi Jaminan Kebaikan Kemudian Kecantikan Juga Digamarkan Seperti Tadi Maka Yang Keempat Walaupun Disebut Yang Terakhir Rasulullah Mengajurkan Fadfar Bidatidin Pilihlah Agamanya Kenapa Karena Dengan Itu Semua Potensi Yang Menjadi Daya Tarik Akan Jadi Kebaikan Dan Positif Kalau Disertai Dengan Ahlak Yang Baik Atah Lulafdi Kalian Bisa Lihat Dalam Paragraf Yang Paling Bawah Dalam Halaman 249 Atah Lulafdi Analisis Salafat Li Arba'in Alamu Lita'lil Lam Dalam Li Arba'in Itu Lita'lil Aik Li Ajli Arba'in Minah Hisol Panita Dinikahi Kena Empat Perkara Li Hasab Ya Karena Keterunan Apa Hasab Itu Alfi'lul Jamil Alamadi Li Rojuli Wa Aba'ihi Biasanya Adalah Prestasi Masa Lampau Yang telah Dilakukan oleh Orang-orang Dan Dan Ayahnya Mal Mal Yuf Yuf Dalika Litikror Kalau disebut Seperti itu Berarti ada Pengulangan Karena Harta Sudah Disebut Maka Harta Yang Dimaksud Adalah Lima Liha Hasab Tidak Diartikan Harta Kama Fikolihi Sallam Sebagaimana Dalam Sabdan Nabi Sallallahu Alibasam Min Hadisi Samurota Dalam Hadisi Samuroh Al-Hasab Al-Malu Hasab Itu Sama Dengan Harta Walakin Nahu Laisa Murodan Huna Tapi Dia Bukan Yang Dimaksud Dalam Hadis Ini Hatta Layufdi Dalika Litikrori Tidak Menjadikan Pengulangan Fayasihu Hasro Rokbati Maka Rasulullah Membenarkan Menyimpulkan Adanya Kumpulan Pilihan Wailah Kanat Nakisotan Karena Kalau Hasab Diartikan Harta Berarti Hanya Tiga Padahal Rasulullah Menyebut Empat Satu Harta Dua Keturunan Ketiga Kecantikan Keempat Agama Jadi Ada Empat Pilihan Orang Ketika Sedang Mencari Calon Istrinya Wala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Digambarkan Itu Dilarang Cuma Rasul Menganjurkan Dan Memberi Dorongan Supaya Yang menjadi Prioritas Adalah Keberagamaannya Kenapa Pada Pada Akhirnya Orang Yang akan Kita Jadikan Istri Itu Akan Menjadikan Kita Bahagia Kalau Dia Menyertai Kita Dengan Kebaikan Perlakunya Dan Itu Hasil Dari Keberagamaan Bayangkan Bahwa Sang Istri Yang Kita Kiri Itu Akan Hidup Kita Dengan Kita Seumur Hidup Dengan Cita-cita Seperti Itu Dia Akan Jadi Teman Hidup Kita Dia Akan Jadi Ibu Dari Anak Anak Kita Sebabnya Kata Rasul Fadfar Pilihlah Adufru Bisai Alhusul Ala Badil Bahsi Artinya Adufru Fadfar Artinya Ketemu Setelah Proses Mencari Itu Sebabnya Fadfar Artinya Carilah Sehingga Kesimpulan Awal Kita Tadi Jodoh Sudah Disiapkan Oleh Allah Benar Tapi Disembunyikan Allah Maka Proses pencarian Mesti Kita Lakukan Sebagai Bagian Dari Cara Menemukan Jodoh Yang Disiapkan Allah Buat kita Memang Sudah Ada Sudah Disiapkan Tapi Harus Ada Proses Pencarian Itulah Barangkali Hikmah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Dengan Pencarian Itu Justru Sebetulnya Orang Akan Berpenuh Bertemu Dengan Kebahagiaan Akan Bertemu Dengan Keindahan Kapan Seseorang Bahagia Ketika Yang Dicarina Ditemukan Kita Merasa Bahagia Merasa Sukses Ketika Melalui Proses Pencarian Walaupun Secara Teknis Boleh-boleh Saja Pencarian Itu Oleh Kita Sendiri Atau Dicarikan Pihak Yang Lain Orang Tua Kita Harus Mencari Jodoh Bisa Oleh Kita Sendiri Atau Dicarikan Orang Lain Atau Kita Cari Kemudian Kita Rembukan Dengan Orang Tua Itulah Cara Yang Paling Baik Dalam Mencari Calon Istri Kemudian Taribat Yadaka Dua Tangan Itu Terkena Ketanah Karena Kefakiran Menggambarkan Kefakiran Kesusahan Itu Mana Salah Satunya Seperti Di awal Tadi Saya Berkaitkan Taribat Yadaka Itu Beragam Sekali Pemakna Tapi Yang Dipilih Oleh Ibnu Hajar Raskolani Taribat Yadaka Artanya Tangan Kena Kebawah Terhampar Ke tanah Menggambarkan Kesusahan Dan Kefakiran Wahua Hobar Bimana Dua Itu adalah Hobar Tapi Makna Dua Dalam Pengertian Andai Kata Orang Pilih Istri Dengan Mencari Agamanya Dia Akan Tenang Dan Akan Bahagia Ketika Orang Memilih Jodoh Bukan Dengan Kriteria Agamanya Maka Maka Akan Terjadi Sebaliknya Lakin La Yuro Dubihi Hakikotahu Disebut Sebagai Orang Yang Tangannya Kena Ketanah Karena Fakirnya Tidak Berarti Hakikat Bakat Seperti Itu Cuma Gambaran Ketika Mencari Jodoh Tidak Mendahulukan Keagamaannya Itu Akan Menyusahkan Bukan Berarti Memang Akan Seperti Itu Tangannya Akan Jatuh Ketanah Bukan Seperti Itu Tadi Saya Sampaikan Tentang Taribat Ini Banyak Sekali Kau Yang Menyampaikan Tentang Penafsirannya Maka Pengarang Memilih Yang Tadi Kita Sampaikan Dalam Syarahnya Bahwa Taribat Yadaka Seolah-olah Dua Tangan Kena Ketanah Dalam Arti Mendapatkan Kesusahan Walaupun Ada Yang Merhatikan Taribat Yadaka Artinya Tangannya Ringan Jadi Itu Positif Ada Yang Mengatakan Taribat Yadaka Seperti Bersedakap Tinggal Tunggu Saja Kebahagiaan Karena Dia Sudah Lakukan Upaya Untuk Mendapatkannya Itu Makna Lafad Kita Sampai Kepada Bagian Fikful Hadis Fikki Hadis Artinya Pemahaman Yang Bisa Kita Tangkap Nilai Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Yang Kita Baca Bayanun Bayanun Dawah Fi Uri Jalil Nikah Hadis Ini Menggambarkan Menjelaskan Pendorong Seorang Laki-laki Atau Laki-laki Untuk Menikah Dawafi Arijal Linikah Dorongan Motivasi Orang Menikah Wa Anaha Tahtasiru Filmali Walhasabi Wajamal Waddin Kalau Diringkaskan Dikumpulkan Yang menjadi Kriteria Orang Mencari Jodoh Adalah Harta Kemudian Keturunan Kemudian Kecantikan Dan Agama Itu Semua Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Berarti Manusiawi Dan Diizinkan Memilih Salah satu Dari yang Empat Itu Yang Kedua Al-Hasuh Ala Ihtiyari Zatidin Yang Kedua Menggambarkan Walaupun Yang Empat Disebut Secara Berurut Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Menganjurkan Dan Mendorong Supaya Menjadikan Prioritas Datadin Yang Mempunyai Agama Walaupun Yang tadi Menjadi daya Tarik Wanusiawi Itu Tidak Disalahkan Ketika Orang Tertarik Karena Harta Ketika Orang Tertarik Karena Kecantikan Orang Tertarik Karena Keturunan Itu Tidak Berdosa Diidinkan Tapi Rasul Memberikan Petunjuk Supaya Semua Potensi Yang Tadi Menjadi Kebaikan Dan Keindahan Maka Disempurnakan Sebagai Pilihan Yang Akan Menentukan Baik Atau Buruk Adalah Keberagama Karena Itu Dikesimpulan Ketiga Istih Babu Tajau Uji Nasi Batiza Tidin Alangkah Baiknya Mustahab Disukai Disenangi Ketika Perkahwinan Pernikahan Dikaitkan Dengan Keberagamaan Keberagamaan Saja Yang Jadi Pilihan Demikian Dari Setiap Ketiga Sifat Yang Tadi Ma'adin Artinya Disertai Dengan Agama Kalau Dalam Bahasa Yang Lebih Sederhana Barangkali Lebih Bisa Disimpulkan Pilihlah Agamanya Biar Kaya Juga Begitu Pilihlah Agamanya Biar Dia Keturunan Baik-baik Kemudian Pilihlah Agamanya Bonusnya Adalah Cantiknya Itu Adalah Bagian Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Prioritas Pertama Pilihan Adalah Keberagamaan Nanti Harta Akan Jadi Penyempurna Kemudian Keturunan Akan Menjadi Hal Yang Akan Lebih Indah Dan Kecantikan Akan Lebih Membawa Kita Kepada Kebahagiaan Kemudian Yang Keempat Lijauji Al-Istimta Bimalijaujati Ada Kemungkinan Suami Bisa Memanfaatkan Menikmati Harta Istrinya Itu Bisa Walaupun Sebetulnya Kewajiban Suami Adalah Memberi Nafkah Kepada Istrinya Dalam Dalam Pengertian Ketika Suaminya Punya Penghasilan Dalam Penghasilan Suaminya Ada Hak Istrinya Dalam Penghasilan Suami Ada Hak Istrinya Tapi Kalau Wanita Istri Berpenghasilan Suami Tidak Punya Hak Otomatis Terhadap Milik Istrinya Walaupun Langkah-langkah Mulianya Seorang Wanita Yang Bisa Membantu Kehidupan Rumah Tangga Suaminya Tapi Tidak Secara Langsung Bahwa Suami Punya Hak Atas Harta Istrinya Gambarannya Adalah Ketika Rasul Menganjurkan Untuk Memberikan Maskawin Yang Cukup Yang Pantas Itu Sebagai Kehormatan Seorang Istri Oke Sekaligus Kehormatan Seorang Suami Kemudian Apa Hikmahnya Ketika Maskawin Itu Berharga Ketika Terjadi Masalah Dalam Rumah Tangga Maka Dengan Kerelaan Hatinya Istrinya Membantu Suami Melalui Menjadikan Maskawin Sebagai Jalan Keluar Dari Masalah Itu Alangkah Baiknya Jadi Pengertiannya Adalah Suami Punya Kewajiban Untuk Memberikan Nafah Kepada Istrinya Maka Hak Istri Ada Pada Penghasilan Suaminya Penghasilan Istri Tidak Otomatis Menjadi Hak Suaminya Tapi Alangkah Indahnya Dan Temulianya Kalau Seorang Istri Membantu Kehidupan Suaminya Itu Yang Akan Menggambarkan Bahwa Mencari Jodoh Dengan Memilih Sisi Harta Itu Diizinkan Cuma Gambarannya Seperti tadi Boleh jadi Dia bisa Menikmati Hartanya Tapi Itu Tergantung Istrinya Bisa Atau Ridho Memberikannya Kembali lagi Kekunci Masalahnya Apa Keberagaman Sikap Dan Karakternya Sebagai Pilihan Utama Itu Sebabnya Rasulullah Selasa Mengatakan Bahwa Ada Empat Kebahagiaan Manusia Arbaun Min Sa'adati Lemari Ada Empat Sumber Kebahagiaan Manusia Yang Pertama Antakuna Jauh Jatuhu Solihatan Antakuna Jauh Jatuhu Solihatan Punya Istri Yang Soleh Kemudian Nanti Beranggai Akan Punya Anak Anak Yang Baik Peranginya Kemudian Akan Punya Teman Bergaul Orang Orang Yang Soleh Kemudian Yang Terakhir Faktor Harta Menjadi Nomor Empat Kebahagiaan Faktor Utama Adalah Kebersamaan Di Dalam Cita-cita Yang Sama Di Dalam Ketakwaan Dan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ala Jodoh Harus Dicari Walaupun Telah Allah Sediakan Tapi Allah Dan Rasulnya Dalam Perintah Perintahnya Dalam Al-Quran Dan Al-Hadis Termasuk Yang Kita Baca Harus Ada Upaya Mencari Jodoh Itu Bagian Dari Wilayah Makhluk Sedangkan Takdir Itu Wilayah Allah Subhanahu Wa Takdir Wilayah Allah Takdir Ihtiyari Wilayah Kita Walaupun Pada Ujungnya Menariknya Takdir Itu adalah Ketika Allah Tentukan Pilihan Manusia Akan Sama Dengan Ketetapan Allah Sebelum Manusia Memilih Allah Sudah Tahu Pilihannya Itu Sebab Yang Yang Kita Dapatkan Jodoh Adalah Jodoh Pilihan Allah Tapi Kan Kita Yang Menjadi Proses Pencarian Benar Tapi Ketika Mencari Allah Sudah Tahu Apa Yang Kita Cari Sebelum Kita Cari Allah Sudah Tahu Apa Yang Kita Cari Jadi Kesimpulannya Apakah Karena Bertemu Kita Berjodoh Atau Karena Jodoh Kita Bertemu Bukan Karena Sering Ketemu Kita Berjodoh Pada Akhirnya Tapi Karena Jodoh Allah Mempertemukan Dua orang Yang Allah Siapkan Jodoh Sebelumnya Sekali lagi Jodoh Bagian Dari Takdir Allah Tapi Upaya Untuk Mencari Jodoh Yang Kita Harapkan Sesuai Dengan Cita-cita Niat Untuk Menikah Dengan Tujuan Mulia Itu Yang Jadi Bagian Pilihan Kita Barangkali Ada Yang Berkata Kalau Begitu Yihadis Hanya Untuk Orang Yang Belum Punya Istri Saja Barangkali Ada Kesimpulan Seperti Itu Tidak Kenapa Tadi Mencari Jodoh Bisa Mencari Sendiri Atau Bisa Dicarikan Orang Lain Berarti Patokan Ini Bisa Digunakan Untuk Sang Pencari Jodoh Atau Orang Tua Yang Mencarikan Jodoh Anaknya Jadi Hadis Ini Bukan Cuma Untuk Orang Orang Yang Belum Menikah Saja Dalam Pengertian Orang Tua Siapapun Harus Tahu Kriteria Ini Kenapa Proses Mencari Jodoh Bisa Mencari Sendiri Bisa Dicarikan Yang Lain Kemudian Pertanyaan Barangkali Bagaimana Dengan Istri Mencari Suaminya Sama Mabu Mahal Seperti Itu Ketika Laki-laki Mencari Itu Seperti Itu Maka Istri Harus Memantaskan Diri Untuk Punya Kriteria Yang Disampaikan Tadi Jadi Ini Hadis Bukan Untuk Laki-laki Yang Sedang Mencari Jodoh Saja Untuk Siapapun Karena Proses Mencari Jodoh Adalah Sebuah Proses Yang Akan Beragam Bentuknya Sekali Lagi Bisa Seseorang Mencari Jodoh Buat Dirinya Sendiri Atau Dicarikan Orang Lain Atau Kedua-duanya Digabungkan Dia cari Kemudian Berkonsultasi Dengan Pihak Orang Tua Wanita Harus Bersiap Dan Mengetahui Bahwa Itulah Kriteria Yang Dipilih Oleh Orang-orang Soleh Dalam Mencari Jodoh Pantaskanlah Diri Untuk Menjadi Bagian Yang Dipilih Oleh Seorang Muslim Dalam Mencari Jodoh Barangkali Itu yang Dapat Kita Sampaikan Hadis Ini Mudah-mudahan Bisa memberi Petunjuk Kepada Kita Sekalian Dalam Proses Pencarian Jodoh Dalam Pengertian Itu Pada Masanya Kita Harus Sampai Ke Arah Sana Walaupun Boleh Jadi Buat Kalian Yang Masih Dalam Proses Belajar Waktunya Belum Sampai Kepada Masa Yang Mendesak Tapi Pemahaman Tentang Prosesnya Harus Kalian Pahami Sekurang-kurangnya Tadi saya gambarkan Memantaskan diri Untuk menjadi Orang yang Pantas dipilih Dan orang yang Punya Kemampuan Memilih Semua Semua Orang Punya Hak Memilih Dan Semua Orang Punya Hak Dipilih Tapi Yang Terakhir Yang Menentukan Adalah Ketentuan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jodoh Sudah Disediakan Sebelum Kita Diwujudkan Tapi Proses Pencarian Adalah Bagian Wilayah Yang Allah Berikan Haknya Kepada Kita Baik Laki-laki Dan Perempuan Dia Punya Hak Untuk Mencari Calon Suaminya Mencari Calon Istrinya Itulah Hikmah Islam Yang Memposesikan Manusia Sebagai Manusia Yang Punya Pilihan Punya Kemerdekaan Walaupun Pada Akhirnya Kemutakan Di Tangan Allah Laki-laki Dan Perempuan Punya Hak Yang Sama Di Dalam Masalah Menentukan Jodoh Robana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhir Ati Hassanah Tawakian Azab Benar Akulu Kali Hadza Wastagfirullah Li Walakum Wapuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh